Intro Kembali di AI News yang pemirsa, di awal pekan Ramadan, beberapa harga bahan komoditas pangan di pasar tradisional naik cukup signifikan. Seperti harga cabai yang tembus di angka Rp90.000 per kilogram dan harga telur pun tembus menjadi Rp29.000 per kilogram. Para pedagang dan pembeli mengeluhkan semakin mahalnya harga komoditas pangan di pasar Palmerah, Jakarta Barat. Seperti harga cabai rawit di hari pertama puasa mencapai Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan ini cukup signifikan di mana harga cabai rawit sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogramnya. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga naik jadi Rp40.000 per kilogramnya. Disusul dengan harga telur yang hari ini mencapai Rp31.000 per kilogram. Meski harga naik, namun pedagang mengatakan stok bahan komoditas pangan aman sampai lebaran nanti. Cabai-cabai sekarang minim Rp80.000-Rp90.000 lah. Kalau cabai rawit, kalau cabai keriting biasanya jual Rp60.000. Ada yang tinggi ya. Cabai rawit Rp90.000. Paham merah paham purit stabil ke Rp40.000. Satu kan cuaca, kedua gagal panen. Rp90.000. Bukan mahal lagi, tolong dong, diiniin, diturunin. Warga kecil kan kesian. Ya tetap, terpaksa. Kalau nggak ada cabai, kagetan. Kenaikan harga bahan pokok juga terjadi di pasar tradisional Minulio Pacitan. Harga cabai rawit dari Rp70.000 naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Bawang merah dari Rp27.000 menjadi Rp31.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari Rp25.000 menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam dari Rp27.000 naik menjadi Rp29.000 per kilogram. Begitupun harga beras dari Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Ini naik lagi. Yang kemarin sudah pembelian itu sudah Rp10.500, sekarang Rp11.000 lagi. Dan penjualan jadinya Rp12.000 kali saja. Rp15.000 lokal belum panen, tapi belum ada yang jual. Lonjakan harga ini hampir terjadi di semua jenis kebutuhan pokok, sayur, dan bumbu dapur. Diduga kedaikan harga akan terus terjadi hingga leparan nanti. Dari Jakarta dan Pajitan, Jawa Timur, Tim Meliputan Ainews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan salam rahmat di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, dan rahmat iliasan di Pasar Pahing, Surabaya, Jawa Timur. Kita terlebih dahulu ke salam yang ada di Pasar Rawasari, Jakarta. Salam, harga komoditas apa saja yang naik saat ini? Salam. Ya, Pak Tau, saya Miki Lucid dan juga Bumirsa. Dari informasi yang terakhir kami dapatkan, bahwa memasuki hari kedua bulan Suci Ramadhan 2023 ini, kami mendapatkan informasi bahwa harga sejumlah bahan kebutuhan pokok ini justru merangkak naik di tengah masa hari raya. Maksud kami di masa kebutuhan bahan pokok ini mulai merangkak naik. Salah satu di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat ini, di mana di tempat kami melaporkan memang betul terjadi kenaikan harga untuk komoditas bahan pokok seperti cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam, beras, dan juga telur yang sudah terjadi kenaikan sejak dua pekan belakangan ini. Di mana jika biasanya harga cabai rawit merah ini dibanderol mulai dari kisaran harga Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Sementara itu, daging sapi yang semula ini hanya Rp120.000 per kilogramnya, juga naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Daging ayam juga turut mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 per ekornya, namun juga ini terjadi pada kenaikan pada bahan pokok seperti komoditas lainnya, seperti beras yang juga turut mengalami kenaikan. Meskipun beberapa waktu lalu ini sempat terjadi penurunan, namun beberapa waktu yang lalu ini juga sempat terjadi kenaikan hingga Rp500 hingga Rp1.000 per liternya. Di mana untuk kenaikannya sendiri, ini justru kualitasnya justru menurun jika dibandingkan pada kualitas sebelumnya, sebelum terjadi kenaikan harga beras tersebut. Dan juga kenaikan terjadi pada harga telur ayam yang semula ini dibanderol mulai dari harga Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Dan hingga saat ini pun belum ada tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadi penurunan harga dari komoditas bahan pokok yang sudah terjadi sejak dua pekan belakangan ini. Tentunya ini menjadi harapan bagi para pembeli dan juga pedagang agar pemerintah ini bisa kembali menstabilkan harga-harga bahan pokok di pasaran mengingat ini sudah rutin terjadi setiap tahunnya fenomena seperti ini namun hingga saat ini belum juga menemukan solusi konkret bagi para pedagang dan juga pembeli di pasaran yang mengaku ini sangat terbebani sekali dengan naiknya harga bahan pokok di pasaran terlebih saat memasuki masa bulan Suci Ramadhan seperti saat ini. Wiki, uji kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih. Salam. Dan sekarang kita beralih ke Pasar Pahiyang di Surabaya. Ada rekan Rahmat Ilyasan di sana. Kalau di Jakarta hampir seluruh kebutuhan pokok naik. Bagaimana di sana pantauannya, Rahmat? Baik, selamat siang Wiki dan Uji. Tadi ini saya berada di pasar tradisional Pahiyang Surabaya di kawasan Jalan Tumput Kidun di mana bulan puasa hamil dua saat ini, bulan puasa kedua maksud kami bahan-bahan pokok juga mengalami kenaikan di antaranya adalah harga berat. Harga berat saat ini juga mengalami kenaikan cukup duhi. Semua jenis harga berat, baik premium maupun lewetnya biasa harganya naik 500 sampai 600 rupiah. Disusun dengan harga-harga sayur lainnya di antara harga cabai rawit dan juga cabai merah. Sementara harga cabai rawit dari harga 40.000 sampai 50.000 rupiah saat ini menjadi 60.000 rupiah. Sementara harga cabai merah saat ini menjadi 50.000 rupiah dari harga 40.000 rupiah. Disusun kemudian harga-harga lainnya di antara harga bawang putih, harga bawang putih sebelumnya harganya 25.000 rupiah per kilo namun saat ini harganya 30.000 rupiah. Disusun dengan harga bawang merah, harga bawang merah sebelumnya 17.000 rupiah namun di pasar dari Surabaya Pahing saat ini mencapai 25.000 rupiah. Sementara harga telur, harga telur ini mengalami penurunan dari harga 30.000 rupiah saat ini menjadi harganya 29.500 rupiah. Demikian, wiki dan uji. Terima kasih Rahmat Ilyasan atas informasinya langsung dari Pasar Pahing di Surabaya Jawa Timur. Dan sebelumnya ada Salam Rahmat dari Pasar Rawasari Jakarta Pusat. Kita ke informasi selanjutnya, Pemirsa. Pendaftaran mudik gratis yang digelar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hari ini mulai dibuka. Pendaftaran mudik gratis akan berlangsung hingga 23 April mendatang. Mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan secara online dan offline bagi warga yang akan mudik lebaran tahun ini. Pendaftaran offline dapat dilakukan di kantor dinas perhubungan DKI Jakarta dengan menyiapkan sejumlah persyaratan administratif. Mulai dari KTP, kartu keluarga, kartu vaksinasi, hingga STNK jika membawa sepeda motor. Setiap pendaftar dapat menambahkan tiga anggota keluarga dan wajib membawa dokumen persyaratan lainnya. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Ahmad Muharlin yang berada di kantor Nisub DKI Jakarta. Murhalin, bagaimana prosedur pendaftaran mudik gratis dari Pemkot DKI? Apa saja syarat yang harus dipersiapkan calon pemudik? Baik, selamat siang, Waki dan Uci. Dalam tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyelenggarakan program mudik gratis tahun 2023 bagi seluruh warga Ibu Kota yang ingin melakukan perjalanan mudik serta merayakan Hari Raya Udi Fitri bersama keluarga di kampung halaman mereka. Salah satunya di kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang sejak tadi pagi sudah ramai didatangi oleh para warga yang di mana tempat ini sedang membuka pendaftaran mudik gratis, pelayanan mudik gratis secara offline bagi warga yang ingin melakukan pendaftaran perjalanan mudik gratis. Ada pun syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi bagi para warga yang ingin mendaftar diantaranya peserta mudik diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu secara offline eh secara online maksud kami kemudian melakukan mengisi phone room yang ada di dalamnya lalu memilih moda transportasi yang ingin digunakan. Setelah itu bagi para peserta yang telah melakukan pendaftaran secara online ini wajib melakukan verifikasi serta mendatangi posko yang telah disediakan dengan membawa serta melampirkan identitas diri seperti KTP, kartu keluarga, kartu vaksin, SIMC, dan STNK bagi mereka yang ingin membawa kendaraan bermotor untuk dilakukan verifikasi di lokasi service point seperti di tempat saya melaporkan saat ini. Nantinya satu pendaftar bisa mendapatkan maksimal 3 orang, anggota keluarganya untuk ikut serta dalam mudik gratis ini. Adapun pendaftaran mudik gratis kali ini dibuka sejak tanggal 23 Maret hingga 13 April 2023. Pemirsa di mudik gratis tahun ini Pemprov DKI Jakarta menyediakan sebanyak 278 unit bus untuk menampung penumpang sebanyak 11.000 penumpang dan 13 truk untuk mengangkut 14 kendaraan bermotor yang akan melayani rute di 19 kota kabupaten dan di 6 provinsi di Indonesia. Kembali ke studio. Baik, Ahmad Moharlin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Atraksi Barongsai menyemarakan pasar Ramadan yang digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Informasi selengkapnya usaha jodoh berikut tetaplah IA News siang. Terima kasih telah menonton!